persamaan lingkaran yang melalui titik 2,1 serta melalui titik potong lingkaran 1 x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x tambah 3y min 1 sama dengan 0 dan lingkaran 2 x kuadrat ditambah y kuadrat plus 3x min 2y min 1 sama dengan 0 adalah nah jadi untuk membangun sebuah persamaan lingkaran yang diminta ini kita perlu cari tau dulu titik potong antara lingkaran 1 dengan lingkaran 2 nah maka kita tulis ulang persamaan keduanya x kuadrat ditambah y kuadrat plus 2x plus 3y min 1 sama dengan 0 kalau lingkaran 2 x kuadrat plus y kuadrat plus 3x min 2y min 1 sama dengan 0 nah kemudian kan kita bisa eliminasi x kuadrat dan y kuadratnya kan berarti ini bisa kita kurangin maka ini habis lalu min 1 nya juga habis kan kemudian min 2x dikurang 3x jadinya min 5x terus 3y dikurang min 2y jadinya plus 5y sama dengan 0 nah ini jadinya kan 5x sama dengan 5y kita bagi ke 200 dengan 5 jadinya x sama dengan y gitu nah ini kemudian bisa kita subsidi dia ke l1 nah sekarang kita coba ganti tiap y ini dengan x nah maka kalau kita substitusi sumberan x maka jadinya x kuadrat ditambah x kuadrat min 2x plus 3x min 1 sama dengan 0 maka persamaannya itu jadinya 2x kuadrat plus x min 1 sama dengan 0 nah ini bisa kita faktorisasi jadinya 2x lalu min 1 x plus 1 sama dengan 0 nah kita peroleh disini ada 2 buah nilai x x 1 itu nilainya setengah lalu x 2 itu nilainya min 1 kemudian untuk mencari pasangan y nya nilai x ini bisa kita substitusi ke persamaan y sama dengan x maka kalau x 1 sama dengan setengah y 1 itu nilainya setengah juga kemudian x 2 min 1 berarti 2 sama dengan min 1 gitu nah maka kita telah dapatkan ketiga buah titik yang diperlukan 2,1 setengah koma setengah dan min 1, min 1 nah jadinya kan ada 3 buah titik ini min 1, min 1 setengah koma setengah dan 2,1 persamaan ini bakal kita masukin ke persamaan L yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by sama dengan c nah jadi disini tugasnya kita adalah ingin mencari nilai a b dan c gitu nah ini ini kita tulis sebagai ini aja deh ini kita tulis sebagai plus c sama dengan 0 nah karena kita pengen cari nilai a b c aja x kuadrat plus x kuadrat bisa kita pindah ke ruas kanan maka persamaan kita jadinya a x tambah by tambah c sama dengan min x kuadrat tambah y kuadrat nah sekarang kita masukin masing-masing nilai x y ini ke dalam persamaan ini nah untuk x sama dengan min 1 y sama dengan min 1 persamaan nya adalah min a min b tambah c sama dengan min 2 gitu jadi x kuadrat itu 1 y kuadrat itu 1 1 sama 1 sama 1 2 jadinya min 2 nah kemudian ini min a min b tambah c ini adalah persamaan pertama kita kemudian x setengah y setengah jadinya itu setengah a tambah setengah b tambah c sama dengan min setengah kuadrat itu 1 per 4 setengah kuadrat 1 per 4 1 per 4 tambah 1 per 4 itu setengah jadinya min setengah gitu nah ini adalah persamaan kedua lalu persamaan ketiga x sama dengan 2 y sama dengan 1 jadinya 2 a tambah b tambah c sama dengan min 5 2 kuadrat 4 ditambah 1 kuadrat 1 jadinya 5 gitu nah ini adalah persamaan ketiga kita nah sekarang yang paling jelas itu adalah kita eliminasi dulu nilai c nya nah disini kita bisa eliminasi c dari persamaan 1 sama persamaan 2 dengan ngurangin persamaan 1 dengan persamaan 2 maka jadinya min a dikurang setengah a jadinya min 3 per 2 a lalu min b dikurang setengah b jadinya min 3 per 2 b lalu c nya itu habis kemudian min 2 dikurang min dikurang min setengah jadinya adalah min 3 per 2 nah ini persamaan ini bisa kita kalikan dengan min 2 per 3 menjadi a tambah b sama dengan 1 gitu nah ini adalah persamaan ke 4 nah kemudian kita bisa eliminasi nilai c pada persamaan 2 dengan persamaan 3 kita mau persamaan 3 kita kurang dengan persamaan 2 jadinya 2a kurang setengah a jadinya itu 3 per 2a kemudian b kurang setengah b jadinya setengah b lalu c nya habis kemudian min 5 dikurang setengah jadinya min 10 per 2 ditambah setengah jadinya min 9 per 2 ini kedua urus kita kalikan dengan 2 jadinya 3a plus b sama dengan min 9 ini persamaan ke 5 nah dari persamaan 4 dan persamaan 5 kita bisa eliminasi nilai b nya nah kita kurangin persamaan 5 dengan persamaan 4 maka 3a kurang a jadinya 2a b nya habis lalu min 9 dikurang 1 jadinya min 10 lalu ini kita bagi kedua urus dengan 2 jadinya a sama dengan min 5 nah kemudian nilai a kita substitusi ke persamaan 4 jadinya nilai b kita dapat itu sama dengan 6 itu karena min 5 tambah 6 sama dengan 1 lalu nilai a dan b kita substitusi ke persamaan 1 jadinya min a jadinya 5 dikurang 6 min 1 min 1 tambah 3 sehingga sorry min 1 jadinya dikurang 1 agar nilai jadinya min 2 gitu nah berarti nilai c sama dengan 1 berarti c sama dengan 1 gitu nah kemudian kita substitusi nilai a b c ke persamaan l yang ada kesini nah maka l itu dia persamaan jadinya adalah s kuadrat plus y kuadrat lalu a itu min 5 berarti min 5 x b itu 6 jadinya plus 6 y c itu 1 jadinya plus 1 sama dengan 0 gitu nah ini adalah persamaan yang diminta gitu nah ini adalah kalau kita coba sketsain permasalahan dan solusi yang kita dapatkan jadi lingkaran yang ini yang atas dan yang bawah yang kecil itu adalah L1 dan L2 nah kemudian ini min 1 koma min 1 itu dan setengah koma setengah itu adalah titik potongnya gitu yang dia ada berada di garis y sama dengan x nah kemudian 2,1 dia ada disini nah terus lingkaran yang besar ini yang oranye itu adalah ini persamaan lingkaran yang tadi kita puralih gitu selamat menikmati